Nasib malang menimpa dua orang pekerja proyek galian PDAM di Jalan Raya Legok, Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Pasalnya, dua pekerja tersebut mengalami kecelakaan saat sedang melangsungkan aktivitasnya pada lubang galian proyek pemasangan pipa PDAM. Kapolsek Kelapa II, Kompol Tribuana Roseno mengatakan. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan, teman-teman wartawan, anak-anak adirannya. Lalu kami jelaskan, saya, Kompol Tribuan Roseno, selaku kapolsek Kelapa II, izin menjelaskan terkait teknologis, tadi ada kecelakaan kerja. DTKB-nya, yaitu di proyek galian PDAM di Jalan Raya Legok, dekat Petinggaan Kelapa II, Kelurahan Kelapa II, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Waktu kejadian, hari Senin 7 Februari 2022, sekitar kurang lebih jam 14.00. Di situ ada dua korban, yang pertama atas nama Dapam Muhammad, asal dari Garut, lahiran tahun 2000, pekerjaannya sebagai harian lepas penggali pipa PDAM, dan yang bersangkutan meninggal dunia, dan sekarang jenazah ada di RSUD Kabupaten Tangerang. Kemudian korban yang kedua, atas nama Nurdin, asal Tasikmalaya, kelahiran 1985, pekerjaan sama, yaitu sebagai harian lepas penggali pipa PDAM. Korban Nurdin mengalami luka-luka, dan sekarang sedang dirawat di RS Mitra Keluarga. Kemudian ada saksi-saksi yang tadi sudah kami interogasi, yang pertama adalah Samin, Kemudian yang kedua adalah Fajar Setiawan, dan kedua orang saksi ini merupakan teman dari korban. Perlu kami jelaskan, terkait kronologi sikap kejadian, dari siang, Senin, 7 Februari 2022, sekitar pukul 14.00, jadi keempat orang pekerja ini sedang melakukan pekerjaan penggalian pipa PDAM. Kemudian korban DAPA Muhammad dan Nurdin itu sedang berada di bawah dengan saksi Samin dan Fajar Setiawan. Setelah mereka bekerjakan penggalian di bawah, kemudian saksi Samin dan Fajar naik ke atas. Nah korban DAPA dan Nurdin ini masih di bawah. Nah ketika saksi Samin dan Fajar Muhammad ini naik ke atas, tiba-tiba seketika tanah itu mengalami longsor. Kemudian tanah longsor, kemudian menimpa pipa, kemudian pipa tersebut menimpa korban dari saksi korban DAPA Muhammad dan juga Nurdin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian tindakan yang telah korban DAPA Muhammad dan juga Nurdin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian tindakan yang telah kami lakukan dari kepolisian, yang pertama mengecek TKP, kemudian merisai saksi-saksi, kemudian membawa korban baik yang meninggal ke Rumah Sakit RSUD dan juga korban luka-luka ke RS Mitra Keluarga, dan juga meminta visum, memasang garis polis lain, dan yang terakhir kami juga sudah melakukan pemeriksaan terkait seksisasi untuk melakukan penyelidikan. Kalau itu juga Pak, berkait korban yang meninggal Pak, itu bisa dipaksikan dugaan meninggalnya atau rakyat di mana saja? Nah itu untuk menjelaskan nanti hasil dari otopsi. Karena kita tidak bisa menjelaskan, yang pasti tadi di TKP korban DAPA Muhammad ini meninggal tertimpa pipa. Namun untuk kejelasannya lukanya di mana dan seperti apa, nanti dari pihak Rumah Sakit yang menjelaskan dari hasil otopsi. Berapa Pak dalam lubang yang digali mereka? Sekitar 1,5-2 meter lah. 1,5-2 meter. Berapa lama pengerjaan proyek itu sudah berlangsung Pak? Tadi hasil interogasi awal di lapangan, untuk pekerjaan itu sudah berjalan kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Tadi hasil interogasi awal di lapangan, selamat menikmati selamat menikmati